Oke, ini adalah mesin atau alat spray boot yang terbuat dari stand list. Untuk pengoperasiannya adalah frame yang di bagian bawah ini dirakit dulu ke lemari yang bagian atas, sehingga posisinya pada saat terangkai adalah seperti ini. Sebelumnya pada saat pengiriman nanti ada kan ada dalam dua box terpisah. Oke, fungsi daripada mesin ini adalah untuk menghisap atau menyedot debu-debu atau partikel yang tidak dibutuhkan pada saat proses spraying produk tertentu seperti coklat dan lain-lain. Langkah pertamanya adalah kita akan pasang listrik 220, listrik rumahan. Oke, listrik dicolok 220, setelah tercolok maka lampu ini akan hidup, tanda power sudah masuk. Lalu langkah kedua kita buka cover pintu ini dua-duanya dengan cara diangkat, satu-satu boleh. Ya, fungsi pintu ini adalah sebagai proteksi pada saat tidak digunakan, maka untuk mencegah material-material atau part yang tidak dibutuhkan masuk ke sini kita kasih tutup. Pada saat sebelum digunakan, dipastikan dulu dibersihkan dengan menggunakan kain lap atau alkohol 70%. Ini adalah filter, finesse filter yang terbuat dari bahan stainless. Langkah berikutnya filter ini ada dua biji kita pasang ke mesin. Caranya adalah dengan mengangkat filter tersebut masuk ke atas, lalu di bagian bawah dilepaskan. Oke, demikian juga yang satu lagi sebelah kanan. Angkat, lalu dimasukkan. Langkah berikutnya adalah kita coba tes untuk lampunya apakah hidup atau tidak. Oke, di dalam kompartemen ini ada dua lampu LED dengan nilai lumen 540 atau 510 lumen. Untuk lampu LED ini sudah mengikuti requirement daripada si E. Langkah berikutnya adalah dengan mengetes fan atau exhaust-nya nyala atau tidak. Oke, kita dengar ya nyala suaranya. Ya, berikutnya kita tes. Ya, anginnya kesedot ya. Langkah berikutnya adalah memasukkan alas daripada atas tray daripada produk yang akan dispray. Lalu produknya disemprotkan minyak. Lalu produknya dikeluarkan setelah dirasa yakin. Setelah selesai, langkah berikutnya adalah matikan fan dan lampu. Tutup. Lalu menutup kompartemen agar tidak dimasuki oleh hewan-hewan atau lalat atau semacamnya. Pastikan juga sambungan ini rapat sehingga tidak ada potensi makhluk-makhluk atau hewan-hewan kecil untuk masuk ke dalam. Jangan lupa setelah selesai proses penggunaan mesin, cabut listrik untuk lebih keamanan. Oke, sekitar.